Halo para pecinta battle trule heavens dimanapun kalian berada Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari mangoyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue bilang gak usah pake lama-lama lagi kita kencetkan perjalanan mangoyan Dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menyerap sumber energi Setelah mengetahui semua kemampuan dari api keabadian Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat senang Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Lautan bintang di dalam tubuh Xiaoyan juga seketika bergetar Sejumlah besar sumber energi bergerak dan pada saat yang bersamaan Sumber energi berkilau di sekitar Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan Merasakan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini teringat perkataan dari Black Phoenix sebelumnya Black Phoenix mengatakan bahwa setiap kali Xiaoyan terlahir kembali maka Xiaoyan akan menjadi lebih kuat Apa yang dikatakan oleh Black Phoenix tampaknya akan segera datang dan Xiaoyan memutuskan duduk dengan santai Sumber orijin berkilau pada saat ini tidak langsung dimurnikan Sumber energi ini langsung dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan dan membuat Xiaoyan agak khawatir Namun kekhawatiran tersebut seketika menghilang setelah Xiaoyan merasakan orijin ki yang mengalir ke dalam tubuhnya Xiaoyan bisa merasakan bahwa api keabadian di lautan bintang Xiaoyan secara bertahap mulai menjadi lebih kuat Sementara itu Black Phoenix pada saat ini segera berkata di benak Xiaoyan Black Phoenix menjelaskan bahwa ketika benih abadi di dalam api keabadian terbentuk Kelahiran kembali berikutnya dapat diselesaikan dalam waktu setengah hari Xiaoyan pun dengan hati-hati segera mengamati api abadi di lautan bintang miliknya Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa benih api abadi telah tersuspensi di dalam tubuh Xiaoyan Seiring berjalannya waktu api abadi ini tumbuh dengan aliran sumber orijin ki yang terus-menerus masuk Pada saat yang bersamaan jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan juga mulai bertambah 50.000 lautan bintang Xiaoyan mulai naik dengan gila-gilaan dan Xiaoyan benar-benar tercengang Kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap awal bintang 3 juga pada saat ini mulai kembali meningkat Selain itu orijin ki berkilau ini juga adalah orijin ki kuno yang bahkan lebih murni daripada orijin ki di masa kini Seiring dengan pertumbuhan bintang di dalam dantian Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan juga berpikir Apakah Xiaoyan bisa mengembangkan seni roh pagoda pemurnian Sekarang seni roh pagoda pemurnian telah mencapai tingkat di dan jika dapat berevolusi lagi Dengan begitu maka seni roh pagoda pemurnian akan dapat mencapai tingkat penciptaan Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera menggunakan kekuatan dari api keabadian Untuk meningkatkan seni roh pagoda pemurnian Namun tidak peduli berapa kali Xiaoyan mencoba pada saat ini Xiaoyan masih tetap gagal Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berpikir sepertinya semua ini karena Xiaoyan belum sepenuhnya bisa mengendalikan api keabadian Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan masih belum memenuhi syarat untuk bisa meningkatkan kekuatan dari pagoda pemurnian Alasan mengapa Xiaoyan pada saat sebelumnya bisa sukses meningkatkan seni roh pagoda pemurnian Dengan menggunakan jantung api putih adalah teratai api yang dimiliki jantung api putih Banyak teratai api pada saat sebelumnya benar-benar mewarisi kekuatan dari generasi ke generasi Kekuatan inilah yang digunakan oleh Xiaoyan untuk bisa meningkatkan seni roh pagoda pemurnian pada saat itu Oleh karena itu pada saat ini selain dari Xiaoyan yang belum bisa mengendalikan kekuatan dari api keabadian Xiaoyan juga perlu mengakumulasikan kekuatan dari api keabadian untuk meningkatkan seni roh pagoda pemurnian Xiaoyan pun pada akhirnya menghela nafas setelah memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus untuk meningkatkan lautan bintang di dalam dantiannya Setidaknya pada saat ini dibutuhkan 75.000 bintang jika Xiaoyan ingin meningkat ke tahap menengah dogat bintang 3 Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini terus menerus menahan sumber orijin ki yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Jumlah bintang Xiaoyan terus menerus bertambah perlahan dan teratur Seiring dengan berjalannya waktu pada akhirnya saat ini Xiaoyan telah mencapai total 65.000 bintang di dalam lautan bintangnya Latihan semacam ini benar-benar sangat nyaman bagi Xiaoyan jika dibandingkan harus berlatih dengan Guntur Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berlatih Leng Huai dan yang lainnya pada saat ini merasa sangat tidak nyaman Mereka telah berhasil lepas dari api yang sebelumnya menjelat mereka ketika Xiaoyan terjatuh dalam kondisi tak sadarkan diri Namun meskipun begitu pada saat ini luka mereka benar-benar terlihat parah dengan bekas titik api yang masih tersisa Sumber energi dalam tubuh mereka juga dikonsumsi dalam jumlah yang besar Mereka pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi sambil merasakan rasa sakit yang luar binasa Di tengah rasa sakit yang sangat parah Leng Huai pada saat ini benar-benar meraung dengan marah Leng Huai segera berkata bahwa semua ini pasti diakibatkan oleh Xiaofeng Mendengar apa yang dikatakan oleh Leng Huai pada saat ini mata orang-orang di belakang Leng Huai juga dipenuhi dengan ketakutan Salah seorang di antara mereka yang merupakan pemimpin dari prajurit surgawi pada akhirnya mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa Xiaofeng ini benar-benar tidaklah sederhana Nyala api disini juga sama sekali tidak biasa dan dengan mampu mengendalikan api disini untuk menyerang Hal tersebut benar-benar cukup mengesankan dan jika begitu permasalahannya ia menyarankan semua orang untuk mundur Mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin tersebut Leng Huai pada saat ini seketika melotot Leng Huai lanjut berkata bahwa pada saat ini tidak ada cara untuk menghilangkan titik api di tubuh mereka Jika semua ini benar-benar disebabkan oleh Xiaofeng maka hanya ada satu cara yang bisa mereka ambil Mereka harus menanyakannya kepada Xiaoyan dan jika perlu mereka harus membunuh Xiaoyan untuk menghilangkan benda ini Ia benar-benar tidak percaya bahwa dengan gabungan di antara mereka Mereka tidak akan bisa mengalahkan seorang dogat bintang tiga tahap awal Mendengar hal tersebut pada saat ini pemimpin prajurit surgawi segera menggelengkan kelapanya Dan mulai lanjut berbicara Sosoknya segera berkata bahwa kekuatan terkadang tidak menjelaskan segalanya Selain itu Leng Huai juga tahu bahwa yang mulai Xiaofeng adalah pewaris Ia juga memiliki banyak warisan dan kekuatan tempurnya sama sekali tidak normal Beberapa sosok pada saat ini menganggukkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka Sementara itu Leng Huai pada saat ini masih tidak ingin mengalah Dengan penuh amarah Leng Huai berkata bahwa Xiaofeng ini benar-benar memiliki sebuah keberuntungan Hanya karena keberuntungan ini mereka semua tidak perlu takut terhadap yang mulia Xiaofeng Dengan jumlah dan kekuatan mereka ia yakin mereka akan bisa mengalahkan Xiaofeng dengan mudah Mendengar apa yang dikatakan oleh Leng Huai pada saat ini pemimpin dari prajurit surgawi tidak berbicara Mereka terlihat malas untuk berdebat dengan Leng Huai Mereka hanya mengabaikan Leng Huai dan menyadari hal tersebut Leng Huai pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya Sementara itu pada saat yang bersamaan di sisi lain Klan Dewa Api Kuno pada saat ini sudah bersiap untuk bergerak Mereka bisa merasakan bahwa dinding api sedikit melemah dan King Yan pada saat ini bersiap memasuki dinding api Semua kekuatan api surgawi peringkat keempat Senzuo pada saat ini dikonsentrasikan kepada King Yan Tubuhnya segera dipenuhi dengan nyala api dan sosok King Yan tanpa banyak basa-basi segera berjalan ke dinding api Dengan api hijau yang menyelimuti tubuhnya pada akhirnya King Yan pada saat ini benar-benar bisa menembus dinding api Sementara itu kembali ke Xiaoyan dimana seiring berjalannya waktu jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan juga telah mencapai total 70 ribu Hanya kurang 5 ribu bintang terakhir sebelum Xiaoyan bisa menembus ke tahap menengah dogat bintang 3 Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang masih berlatih pada saat ini ruang dimana Xiaoyan berada di belakang tembok api Sosok King Yan seketika muncul dan datang di hadapan Xiaoyan King Yan melihat sekeliling sebelum akhirnya menatap ke arah sosok Xiaoyan yang pada saat ini sedang duduk bersila Mata King Yan terfokus pada Xiaoyan yang pada saat ini masih memejamkan matanya King Yan pada akhirnya bergumam ternyata seseorang pada saat ini telah sampai terlebih dahulu Apakah ia adalah orang yang sebelumnya masuk dari aliansi dosian? Mendengar apa yang dikatakan oleh King Yan, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bergeming dan masih terus berlatih Sementara itu King Yan menatap ke arah Xiaoyan dan merasa sangat aneh Sosoknya pada saat ini memutuskan untuk maju dan bersamaan dengan hal tersebut Begitu King Yan sudah dekat dengan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan segera membuka matanya Xiaoyan menatap ke arah King Yan dan Xiaoyan pada saat ini tidak tahu bahwa King Yan berasal dari klan dewa pikuno Sementara itu King Yan pada saat ini sedikit ketakutan ketika menatap ke arah Xiaoyan King Yan yang jiper pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata sepertinya saudara laki-laki telah memperoleh jantung api Mendengar apa yang dikatakan oleh King Yan, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Istilah dari jantung api ini jarang disebutkan di dunia luar Biasanya hanya mereka yang memahami jalan api yang mengetahui mengenai jantung api Xiaoyan pun tidak menyangkal apa yang baru saja diucapkan oleh King Yan Xiaoyan masih dengan tetap tenang segera berkata bahwa ia benar-benar memiliki sebuah keberuntungan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak memiliki aura permusuhan King Yan berniat untuk membuat hubungan baik dengan Xiaoyan King Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ia ingin tahu apakah saudara bisa memberikan jantung api ini kepada mereka dari klan dewa api kuno Jika saudara bersedia maka klan dewa api kuno juga akan bersedia memberikan segalanya sebagai gantinya Ketika Xiaoyan mendengar tentang klan dewa api kuno pada saat ini sebagian besar permusuhan di dalam hati Xiaoyan lenyap Dapat dikatakan bahwa klan dewa api kuno telah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xiaoyan Namun meskipun begitu tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyerahkan jantung api ini kepada klan dewa api kuno Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ia seharusnya tahu meskipun ia memberikannya kepada klan dewa api kuno Mungkin klan dewa api kuno tidak akan bisa mendapatkan jantung api tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini King Yan sedikit menjadi semakin serius King Yan lanjut berkata sepertinya saudara memang tidak ingin menyerahkannya Jika begitu permasalahannya ia juga pada saat ini tidak bisa kembali dengan tangan kosong Oleh karena itu sepertinya ia juga hanya bisa bersaing dengan saudara Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit menghela nafas dan menggelengkan kelapanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia bukanlah tandingan dari Xiaoyan Xiaoyan King Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya kembali berbicara dengan nada yang masih terlihat serius King Yan berkata bahwa saudara pada saat ini masih berada di tahap menengah dogat bintang 3 Dengan begitu pada saat ini ia yang merupakan dogat bintang 3 tahap akhir Sepertinya akan bisa bersaing dengan saudara Mendengar apa yang dikatakan oleh King Yan pada saat ini Xiaoyan hanya tersenyum Xiaoyan bisa merasa tidak ada kesombongan dari perkataan King Yan yang baru saja terdengar di telinga Xiaoyan Tampaknya King Yan adalah orang yang jujur dan apa adanya dan ia mengatakan semua dengan sesuai faktanya Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin terlibat di dalam perselisihan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa meskipun ia adalah anggota dari aliansi dosyan Ia memiliki beberapa hubungan dengan klan dewa api kuno Ia juga mengenali beberapa orang di klan dewa api kuno dan ia juga mengenal tetua King Xi Oleh karena itu ia merasa bahwa pada saat ini mereka tidak perlu lagi berdebat mengenai hal ini Selain itu Xiaoyan juga telah menguasai jantung api dan dengan begitu ia tidak akan mungkin bisa menjadi lawan Xiaoyan Mendengar hal tersebut King Yan pada saat ini sedikit terkejut dan ingin memastikan kembali kepada Xiaoyan King Yan bertanya apakah ia benar-benar berasal dari aliansi dosyan Xiaoyan pun mengangguk sementara King Yan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan serius Xiaoyan juga pada saat ini lanjut menjelaskan meskipun ia berasal dari aliansi dosyan Tetapi situasinya tidak seperti apa yang ia pikirkan Xiaoyan pada saat ini berharap ia bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Mendengar hal tersebut King Yan pada saat ini masih sedikit ragu King Yan juga pada saat ini ingin melihat jantung api apa yang pada saat ini didapatkan oleh Xiaoyan King Yan pada akhirnya lanjut berkata jika begitu permasalahannya bisakah saudara menunjukkan jantung api kepada King Yan Xiaoyan pun mengangguk dan bersamaan dengan hal tersebut jantung api putih dan Black Phoenix pada saat ini muncul di belakang tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa pada saat ini ia memiliki dua jantung api ekspresi King Yan pada saat ini seketika dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan King Yan tanpa sadar segera bergumam apakah ini mungkin King Yan memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri dan pada saat ini ia memikirkan jantung api yang dimiliki oleh klan dewa api kuno klan dewa api kuno telah berusaha bertahun-tahun untuk bisa menguasai jantung api peringkat keempat Senzuo mereka tidak bisa sepenuhnya mengendalikan api tersebut dan selama ini mereka hanya meminjam kekuatannya tidak peduli metode apapun yang mereka lakukan pada akhirnya mereka berakhir dengan kegagalan King Yan dengan melotot pada saat ini menatap penuh kaget pada dua jantung api yang menyala-nyala di belakang Xiaoyan sebagai anggota dari klan dewa api kuno tentu saja King Yan terobsesi dengan api ketika melihat adegan ini ia juga benar-benar sulit menyembunyikan betapa iri perasaannya di hadapan Xiaoyan King Yan pada akhirnya tanpa sadar berkata apakah ini jantung api bayan dan api keabadian sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya segera kembali bertanya kepada King Yan Xiaoyan bertanya apakah King Yan pada saat ini masih ingin mengambilnya jika ia masih bersikeras maka ia pada saat ini harus bertanya kepada keduanya apakah mereka bersedia atau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan wajah King Yan pada saat ini dipenuhi dengan rasa tidak percaya King Yan masih bertanya kepada Xiaoyan bagaimana cara Xiaoyan bisa melakukannya tidak mungkin jantung api ini bisa dikendalikan oleh seorang sendirian terlebih lagi ada dua jantung api yang hidup berdampingan di dalam tubuhnya melihat King Yan yang pada saat ini melongok Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan belum sepenuhnya mengendalikan mereka Xiaoyan pada saat ini hanya bisa meminjam kekuatan mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan King Yan pada saat ini sedikit menganggukan kelapanya tetapi ia masih bingung King Yan pada akhirnya lanjut bertanya tetapi mengapa mereka mau mengalah kepada Xiaoyan dan hidup berdampingan di dalam tubuhnya Xiaoyan pun tersenyum lembut dan segera menjawab bahwa mungkin semua ini karena takdir King Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya sedikit tersenyum King Yan pada akhirnya menganggukan kelapanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara memang benar tetua King Xi juga pernah berkata bahwa beberapa orang jenius mungkin sudah ditakdirkan mendengar apa yang dikatakan oleh King Yan Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapinya dan Xiaoyan segera berdiri Xiaoyan pada saat ini merasakan ke dalam tubuhnya awalnya Xiaoyan mengira kekuatan Xiaoyan akan meroket tetapi pada saat ini peningkatannya tidak terlalu banyak Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan masih belum bisa mengentalikan api keabadian hal itulah yang pada akhirnya membuat kekuatan Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu meningkat signifikan tetapi meskipun begitu pada saat ini total bintang di dalam lautan bintang Xiaoyan telah mencapai 75.000 Xiaoyan pun menghala nafas dan Xiaoyan merasa cukup puas karena Xiaoyan pada saat ini bisa menerobos ke tahap nenah dogat bintang 3 jika menggandakan perhitungan lautan bintang Xiaoyan pada saat ini maka Xiaoyan memiliki total sekitar 150.000 bintang dengan total jumlah bintang seperti itu maka Xiaoyan pada saat ini sepertinya akan bisa bersaing dengan seorang puncak dogat bintang 3 fondasi yang kuat seperti ini benar-benar akan dapat bersaing dengan dogat bintang 3 tahap puncak ditambah dengan keterampilan dan kekuatan fisik Xiaoyan yang pada saat ini semakin kuat Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan seorang dogat bintang 4 Xiaoyan pun menghala nafas dan menekan perasaan gembira ini sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah King Yan Xiaoyan tersenyum ke arah King Yan dan berkata karena ia sudah berada di sini sebaiknya ia membawa sesuatu bersamanya untuk keluar mendengar hal tersebut King Yan pun menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan King Yan pada saat ini menoleh kesekeliling pada saat ini ada banyak sumber orijin ki berkilau yang sangat kaya dengan tingkat yang cukup tinggi sumber energi berkilau di sini memiliki 4 hingga 6 warna Xiaoyan juga mulai mengumpulkan sumber energi ini dan melihat Xiaoyan yang bergegas King Yan juga pada akhirnya mau tidak mau segera mengumpulkan sumber energi setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini kembali menoleh ke arah King Yan dan berkata sebaiknya mereka segera pergi mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi di sini ia akan pergi ke klan dewa api kuno jika ia memiliki kesempatan di masa depan oleh karena itu pada saat ini izinkan ia mengetahui siapakah nama saudara menanggapi perkataan Xiaoyan ini King Yan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan mulai menjawab King Yan berkata bahwa ia khawatir tidak akan ada peluang bagi mereka untuk kembali bertemu hal itu dikarenakan klan dewa api kuno tidak akan menyambut aliansi dosian Xiaoyan pun mengangkat bahu dan sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa seseorang memiliki banyak identitas selain itu mungkin saja seseorang tersebut akan menjadi anggota dari klan dewa api kuno di masa depan mendengar hal tersebut King Yan pada saat ini tertegun dan sepertinya memahami sesuatu King Yan pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dan segera menangkupkan tangannya King Yan lanjut berkata jika saudara bersedia bergabung dengan klan dewa api kuno mereka pasti akan menyambut saudara dengan sangat baik Xiaoyan pun tersenyum dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya segera mengucapkan terima kasih Xiaoyan pun lanjut memperkenalkan diri bahwa ia memiliki nama keluarga bermarga Xiaoyan ada pun nama lengkapnya ia akan memberitahunya nanti ketika mereka sampai di klan dewa api kuno King Yan pun seketika tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan diri bahwa ia bernama King Yan jika saudara akan pergi ke klan dewa api kuno di masa depan maka ia bisa menyebutkan nama King Yan dengan begitu maka King Yan akan segera datang untuk menyambut saudara di klan dewa api kuno Xiaoyan pun mengangguk sedikit dan berkata bahwa sepertinya waktu tersebut tidak akan lama lagi setelah selesai berbicara Xiaoyan segera berbalik dan berjalan menuju ke luar ruangan apa yang muncul di hadapan mereka pada saat ini masih berupa dinding api melihat dinding api ini King Yan pun pada saat ini sedikit mengurutkan kening King Yan telah mengkonsumsi banyak energi ketika ia masuk oleh karena itu King Yan pada saat ini merasa ragu dengan kekuatan yang ia miliki bersamaan dengan King Yan yang masih ragu-ragu Xiaoyan pada saat ini dengan lembut menapuk bahu King Yan setelah itu dinding api di depan mereka pada saat ini secara otomatis terbelah dan memberi jalan bagi mereka Xiaoyan pun segera memandang ke arah King Yan dan sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal King Yan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera bergegas keluar sementara itu pada saat yang bersamaan di pinggiran dari dinding api banyak waktu telah berlalu sumber energi berkilau disini juga telah berkurang dan secara bertahap semua orang mulai pada bubar tetapi meskipun begitu masih ada banyak kekuatan yang pada saat ini masih menunggu mereka ingin melihat apa yang pada saat ini ditunggu oleh orang-orang dari aliansi dosyan mereka pada saat ini berharap akan terjadi sesuatu yang bisa menguntungkan mereka namun pada akhirnya di dinding api sesosok pada saat ini keluar dan sosok tersebut adalah King Yan orang-orang dari klan dewa api kuno juga pada saat ini segera berkumpul di sekeliling King Yan Leng Huai juga secara alami melihat adegan ini dan Leng Huai pada saat ini merasa semakin marah Leng Huai pada saat ini benar-benar sangat kesal dengan Xiao Feng karena tidak bisa mengungkapkan esmosinya kepada Xiao Feng pada saat ini Ba Iling kembali menjadi bulan-bulanan dengan orijin dewa yang kuat pada saat ini Leng Huai kembali dengan keras menyerang ke arah Ba Iling Ba Iling yang pada saat ini masih terluka parah segera mengeluarkan orijin dewa untuk melindungi dirinya Xiao yang berada di samping juga pada saat ini menghalangi untuk melindungi Ba Iling Ba Iling pada saat ini merasa khawatir dengan kekuatan Xiao yang hanya seorang dogat bintang satu Xiao benar-benar tidak akan bisa menahan serangan kuat yang dilesatkan oleh Leng Huai Ba Iling pun menggertakan gigi menghadapi serangan dari Leng Huai dan ketika serangan tersebut hendak mengenai Ba Iling sebuah cahaya pada saat ini melesat dan ekspresi Ba Iling pada saat ini tiba-tiba membeku sesaat kemudian sebuah senyum muncul di sudut mulut Ba Iling karena menyadari bahwa api ini dilesatkan oleh Xiao Yan Ba Iling pun seketika menoleh ke arah sumber api tersebut melesat dan di dinding api pada saat ini sosok Xiao Yan telah berdiri Xiao Yan pada saat ini berkata kepada Leng Huai yang pada saat ini juga menoleh ke arah Xiao Yan Xiao Yan berkata bahwa Yang Mulia Leng Huai benar-benar bertindak terlalu ceroboh hanya karena ia memiliki kekuatan ia benar-benar berani menindas anggota yang lebih lemah Mendengar hal tersebut Leng Huai pada saat ini menjadi semakin marah Niat membunuh pada saat ini kembali melonjak di dalam hatinya ketika melihat sosok Xiao Yan yang baru saja keluar Leng Huai pada akhirnya berteriak akhirnya Xiao Feng pada saat ini telah keluar Jika saja Xiao Feng tidak keluar sepertinya mereka berdua benar-benar akan jatuh dalam kerugian besar Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menetap ke arah Leng Huai dengan mata dingin Xiao Yan lanjut berkata bahwa karena Xiao Yan telah keluar Xiao Yan khawatir Yang Mulia Ba Iling yang tidak akan bisa bertahan Pada saat ini Xiao Yan secara alami tidak lagi membutuhkan topeng untuk perlindungan terhadap api keabadian Ada pun mengenai api keabadian yang berada di sekitarnya ketika tubuh Xiao Yan bersirkulasi Api di sekitar pada saat ini benar-benar tunduk dan mengelilingi Xiao Yan Tentu saja Xiao Yan yang sekarang memiliki api keabadian di tubuhnya adalah raja dari api tersebut Selama Xiao Yan memiliki pemikiran maka Xiao Yan akan bisa mengendalikan setiap kumpulan api disini sesuka hati Sementara itu di sisi lain Leng Huai tentu saja tidak mengetahui bahwa tempat dimana mereka berada sekarang adalah wilayah absolut Xiao Yan Terlebih lagi tubuh mereka juga pada saat ini terbakar parah dengan titik api keabadian Tidak hanya sumber energi yang terbakar di dalam tubuh mereka tetapi tubuh masing-masing juga disiksa terus-menerus Sementara itu di sisi lain Leng Huai dengan penuh amarah segera menunjuk ke arah Xiao Yan Leng Huai berkata bahwa titik api di tubuh mereka pasti telah disebabkan oleh Yang Mulia Xiao Feng Apakah pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng berani mengakui hal tersebut atau tidak? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata mengapa Xiao Feng tidak berani mengakuinya Xiao Feng pada saat ini ingin berkata kepada mereka bahwa titik api yang berada di tubuh mereka memang disebabkan oleh Xiao Feng Izinkan ia pada saat ini bertanya apakah rasanya tidak nyaman tiba-tiba diserang oleh api Mendengar konfirmasi dari Xiao Feng pada saat ini Leng Huai menatap ke arah Xiao Yan dengan dingin dan tegas Leng Huai pun menoleh dan melihat sosok-sosok yang berada di belakangnya yang merupakan anggota dari prajurit surgawi Leng Huai lanjut berkata apakah mereka mendengar apa yang menurut saja dikatakan oleh Yang Mulia Xiao Feng Ia yang melakukan semua ini dan apa yang pada saat ini mereka tunggu Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tampak tetap tenang dan memutuskan berjalan menuju ke arah bayi Ling dan Jiye Melihat hal tersebut Leng Huai pada saat ini hanya bisa mengepalkan tangannya dengan tubuh yang gemetar Leng Huai tidak bisa mengambil tindakan kepada Xiao Feng karena ia tanpa sadar merasa sedikit takut di dalam hatinya Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada bayi Ling bagaimana kondisi dari Yang Mulia Bayi Ling Apakah luka-luka yang pada saat ini diderita oleh Yang Mulia Bayi Ling serius Bayi Ling pun menggelengkan kelapaknya dan menghela nafas dan berkata bahwa ini semua tidak apa-apa Bayi Ling telah meminum ramuan penyembuh dan pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng tidak perlu khawatir Sebaiknya Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini lebih berhati-hati menghadapi orang-orang yang berada di belakang Leng Huai Mereka semua adalah anggota tentara surgawi dan mereka semua pasti berkomplet untuk melawan Yang Mulia Xiao Feng Xiao Yan pun tersenyum tipis dan menempuk bahu bayi Ling dengan ringan sebelum akhirnya berkata agar Yang Mulia Bayi Ling jangan khawatir Serahkan semuanya kepada Xiao Feng dan pada saat ini Yang Mulia Bayi Ling sebaiknya beristri jahat Mendengar nada bicara yang sangat familiar pada saat ini bayi Ling benar-benar sek ketika melongo Kepercayaan diri Xiao Yan ini benar-benar selalu membuat bayi Ling terjengeng Bayi Ling tidak pernah melihat Xiao Yan tidak percaya diri dan pada saat ini bayi Ling hanya bisa tersenyum Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menoleh menatap ke arah Leng Huai dan orang-orang dari prajurit surgawi Di sisi lain Leng Huai pada saat ini berteriak dengan marah apakah mereka semua tidak berani maju Jika mereka semua begitu pengecut siapakah yang akan bisa mereka habisi Melihat sosok-sosok di belakang Leng Huai yang pada saat ini tidak mengambil tindakan Xiao Yan sedikit tersenyum Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah orang-orang ini dan bertanya apakah mereka kenal dengan yang mulia Leng Huai Pemimpin dari prajurit surgawi pada saat ini berkata bahwa mereka pada saat ini tidak ada hubungannya dengan Leng Huai Mendengar hal tersebut Leng Huai pada saat ini menggertakan giginya Leng Huai pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal karena mereka benar-benar tidak menganggap Leng Huai ada Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan berkata bahwa seperti apa yang dikatakan oleh yang mulia Leng Huai Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menghabisi Xiao Feng Jika mereka melewatkannya Xiao Feng khawatir tidak akan ada peluang di masa depan Oleh karena itu apakah mereka pada saat ini yakin tidak ingin melakukannya Menanggapi hal tersebut pemimpin prajurit surgawi pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan mulai berbicara kepada Xiao Yan Sosoknya berkata bahwa yang mulia Xiao Feng memiliki kekuatan yang luar binasa Sungguh luar binasa pula dikenali oleh nyala api yang berada di lautan api ini Oleh karena itu pada saat ini mereka khawatir jika mereka bertindak mereka benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan yang mulia Xiao Feng Melihat orang-orang dari prajurit surgawi pada saat ini berniat untuk mundur Leng Huai benar-benar menjadi semakin marah Leng Huai pada akhirnya segera berteriak bahwa sebagai anggota dari tentara surgawi sungguh memalukan bagi mereka untuk tunduk kepada yang mulia Xiao Feng Selain itu jika mereka tidak menyelesaikan tugas dari wakil pemimpin aliansi Mereka semua harus bersiap untuk dihukum ketika mereka kembali Mendengar apa yang dikatakan oleh Leng Huai pada saat ini pemimpin itu pun tampak sedikit marah Sosoknya pada saat ini berteriak ke arah Leng Huai bahwa itu adalah perintah yang diberikan oleh wakil pemimpin kepada mereka Sebaiknya pada saat ini Leng Huai mengambil posisinya sebagai yang mulia dan menutup mulutnya Jika Leng Huai mau kat disini tidak akan ada diantara mereka yang membawa tubuh Leng Huai kembali ke aliansi Doshan Melihat kedua belah pihak yang pada saat ini saling gontok-gontokan Xiao Yan hanya bisa tersenyum Sementara Leng Huai pada saat ini terdiam menggertakan gigi Leng Huai pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berubah menjadi seperti ini Pada saat ini Leng Huai benar-benar terjatuh dalam kondisi yang sangat merugikan Menyadari hal tersebut Leng Huai pun menatap tajam ke arah Xiao Yan tetapi Leng Huai tidak banyak berbicara Terima kasih telah menonton!